KORBAN PENEMBAKAN Termasuk ciri-ciri pelaku yang menggunakan seragam militer. Pelaku menembakkan peluru dari senjata lara sepanjang kemudian berhasil memulasi kemudi dan membawa kabur mobil bersama korban yang terbuka. Korban berusaha merebut kemudi dengan mobil terprosor dan pelaku berantil kabur melarikan diri. Kasus penembakan sopir dan perampasan mobil taksi online ini masih dalam pilihkan Foresta Bandar Lampung. Penembakan terhadap driver maksim. Namun untuk yang lainnya masih kita lakukan penembangan. Untuk saat ini kita fokus penanganan korban dan ke titik TKP seperti itu. Bang luka tebaknya di bagian apa ya Bang? Bagian leher. Untuk TKP-nya di mana Bang? Di depan BKJS. Tanggal 2 Maret lalu sebuah bank di Salomerto, Wonosobo, Jawa Tengah dirampok serang pelaku yang bersepatu dan menggunakan jalanan doreng. Pelaku menerokan senjata ke talar bank dan kabur setelah menggasak uang Rp. 100 juta. Polisi yang melakukan penyelidikan hingga saat ini belum berhasil menangkap pelaku yang saat kejadian kabur dengan sepeda motor. Terima kasih telah menonton!